selamat menikmati baram, ketumbar, ladaku, bawang putih, bawang merah, kemiri yang sudah saya sangrai, kunyit, jahe, lengkuas, daun jeruk, serai, dan daun salam selanjutnya kita haluskan bahan-bahannya bawang putih masuk bawang merah kemiri kunyit jahe lengkuas ketumbar sekarang kita haluskan dan ini bumbu halusnya sudah siap sekarang kita taruh ayamnya selanjutnya selanjutnya bumbu selanjutnya kita panaskan kita kasih air 700 ml selanjutnya 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 daun jeruk daun jeruk dan garam menyedap rasa terus hingga menyusut airnya sekarang kita lihat ayamnya sudah matang dan airnya sudah mulai menyusut kita matikan api ini teman-teman ayam ungkepnya sudah matang siap digoreng selanjutnya jika masih ada sisa air ungkepannya jangan dibuang ya teman-teman kalau kita punya tahu bisa tempe bisa bisa pakai ungkepan tahu atau tempe dan selanjutnya kita panaskan api untuk menggoreng ayamnya sekarang kita goreng ayam ungkepnya dan ini ayam ungkepnya sudah matang kita angkat lalu tiriskan dan ini ayam ungkepnya sudah siap disajikan jika video ini bermanfaat jangan lupa dukung dan tonton terus Nurul Channel jangan lupa ketik like, komen, share, dan subscribe terima kasih semoga bermanfaat selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba